Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya, Deni Handayani di channel MATLAB Ini adalah video bagian kedua Saya membahas materi konsep dasar bilangan Untuk soal P3K seri belajar mandiri Bagi teman-teman yang belum melihat video bagian pertama Silahkan cek aja linknya di deskripsi video ini Pada video bagian kedua ini Saya akan membahas soal nomor 9 sampai 16 Untuk materi notasi sigma dan barisan dan deret Oke langsung aja kita bahas soal-soalnya Oke sekarang saya bahas soal nomor 9 Nilai dari sigma 4i min 5 Untuk i sama dengan 4 sampai i sama dengan 51 Adalah, nah ini sama aja ya Ini soalnya ditulis 2 kali Nah untuk mempermudah perhitungan sigma ini Kita gunakan salah satu sifat notasi sigma Kita ubah aja batasnya teman-teman Disini kan diketahui sigma i sama dengan 4 sampai dengan 51 4i dikurangi 5 Nah disini saya ubah aja batasnya Disini masing-masing kita kurangi 3 Ini juga kita kurangi 3 Maka kita substitusi ke i ini Kita tambah 3 Ya jadi kalau kita kurangi 3 Ya jadi kalau kita kurangi 3 I sama dengan 4 dikurangi 3 kan 1 Sengaja kita ubah ke 1 Kemudian ini menjadi 48 ya Nah ini juga akan berubah Ini akan menjadi 4 I tambah 3 Karena kalau batasnya kita kurangi Maka ini kita tambah Kemudian kita kurangi 5 Ya Jadi sigma I sama dengan 1 Disini 48 4 kali i itu 4i 4 kali 3 kan 12 12 dikurangi 5 Itu 7 Jadi tambah 7 Nah seperti ini teman-teman Nah sekarang kita akan menggunakan barisan dan deret aritmetika Sigma i sama dengan 1 sampai 48 4i ditambah 7 Ini sama aja dengan rumus un ya Un sama dengan 4i tambah 7 Sama aja dengan 4n ditambah 7 Ya Nah kita akan mencari sn Karena disini batas atasnya itu 48 Maka kita sama aja dengan mencari s48 Sn itu sama aja dengan n per 2 kali a ditambah un gitu kan A nya itu suku pertama Kita cari suku pertama Berarti sama aja dengan u 1 kita ganti n nya dengan 1 Jadi 4 kali 1 4 ditambah 7 11 Nah ini nilai a nya Kemudian kita cari un nya U48 Ya Jadi 4 kali 48 Ditambah 7 4 kali 8 32 2 kesini 3 4 kali 4 16 Tambah 3 itu 19 Kemudian ditambah 7 Sama dengan 199 Nah sekarang kita mencari s48 Ini sama dengan 48 dibagi 2 itu kan 24 ya Kemudian a nya itu tadi 11 Kemudian ditambah U48 Kemudian ditambah U48 itu 199 Jadi 504 Karena ini kan 210 Tambahin 01 di belakangnya 5040 Ada gak? Jawabannya adalah B Oke sekarang kita lanjut soal nomor 10 Tentukan persamaan sigma k kuadrat untuk k sama dengan 3 sampai 7 Sama dengan X kuadrat ditambah 2 X Sama dengan 405 Nilai X yang memenuhi Yaitu Oke ini salah satu soal yang tidak jelas arahnya teman-teman Pertama tentukan persamaan Yang kedua nilai X yang memenuhi Ini yang ditanyakan apa sebenarnya? Kemudian disini ada sama dengan Disini ada sama dengan juga Ini gak jelas Nah tapi Jika kita lihat opsi jawabannya Saya bisa memprediksi ini kesalahannya itu dimana? Kesalahannya penulisan soalnya seharusnya itu seperti ini Sigma k kuadrat Ini bukan sama dengan Tapi harusnya kali teman-teman Harusnya kali X kuadrat Tambah 2 X sama dengan 405 Untuk k sama dengan 3 dan sampai 7 Nah jadi kita cari aja dulu bagian sini teman-teman Kita cari dulu bagian sini Ya Sigma k sama dengan 3 K sama dengan 3 sampai 7 untuk k kuadrat Nah untuk mempermudah kita mencari nilai k kuadrat Untuk k sama dengan 3 sampai 7 Kita gunakan aja jumlah deret kuadrat ya Deret kuadrat itu gini teman-teman Jadi kalau 1 dikuadratkan Ditambah 2 dikuadratkan Ditambah dan seterusnya Sampai n kuadrat Ini jumlahnya akan sama dengan n kali n ditambah 1 Kemudian kali 2n ditambah 1 Kemudian kita bagi dengan 6 Kita bagi dengan 6 Ya kita gunakan rumus ini Jadi kita cari aja untuk n sama dengan 7 ya Meskipun ini dimulainya dari 3 sampai 7 Tapi kita cari aja untuk n sama dengan 7 Berapa tuh jumlahnya Untuk n sama dengan 7 Maka 7 kali 7 ditambah 1 Ya kemudian 2 kali 7 14 14 tambah 1 15 Kemudian kita bagi dengan 6 Berapa tuh 7 kali 8 kali 15 Kita bagi dengan 6 6 ini kita ubah jadi 2 kali 3 aja 15 dibagi 3 5 8 dibagi 2 4 4 kali 5 kan 20 20 kali 7 Ini 140 Nah tapi Karena disini batasannya itu dari 3 sampai 7 Berarti 1 kuadrat Dan 2 kuadrat ini gak masuk Ya Jadi ini 140 Dikurangi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat Gitu 1 kuadrat 1 2 kuadrat 4 Jadi 1 tambah 4 5 140 dikurangi 5 Itu 135 Nah ini nilai dari sini Ya Jadi kita peroleh Bagian sini Ini kita ganti dengan 135 135 Kali X kuadrat Ditambah 2 X Sama dengan 405 Jadi kita peroleh X kuadrat Ditambah 2 X Sama dengan 405 Kita bagi dengan 135 Berapa? 3 ya 3 Jadi X kuadrat Ditambah 2 X Dikurangi 3 Sama dengan 0 Ini kita faktorkan Ya Kita faktorkan Kita cari 2 angka Jika dijumlahkan hasilnya 2 Dan jika dikalikan hasilnya negatif 3 Berapa tuh? 3 dan negatif 1 Jadi plus 3 Min 1 Maka X tambah 3 sama dengan 0 X sama dengan negatif 3 Atau X min 1 sama dengan 0 X sama dengan positif 1 Jadi jawabannya negatif 3 Atau 1 Mana? Yang ini ya Ini jawabannya Oke Sekarang kita bahas soal nomor 11 Jumlah bilangan diantara 5 dan 100 Yang habis dibagi 7 Tetapi tidak habis dibagi 4 Adalah Di antara 5 dan 100 Kita cari dulu yang habis dibagi 7 Ya berarti kita mulai dari Berapa? 7 ya 7 14 21 Dan seterusnya Sampai yang mendekati 100 Yang terakhir yang bisa dibagi 7 Itu 98 Ya sampai sini Nah jika teman-teman perhatikan pola UNnya UN disini kan sama dengan 7N Ketika Nnya 1 7 Ketika Nnya 2 itu 14 Nah kita akan mencari 98 Ini Nnya berapa? Ini suku keberapa? Kita substitusi aja Kita ganti UNnya dengan 98 98 sama dengan 7N Jadi N sama dengan 98 kita bagi 7 Sama dengan 9 dibagi 7 itu kan 1 28 dibagi 7 4 Oh ternyata ini adalah suku ke 14 Jadi kalau kita jumlahkan 7 tambah 14 tambah 21 tambah seterusnya Sampai 98 kita gunakan aja SN untuk barisan ini ya SN itu sama dengan N per 2 kali A ditambah UN Jadi disini Nnya berapa? Nnya adalah 14 S14 sama dengan 14 kita bagi 2 kali A nya disini 7 Kemudian ditambah UN ini suku terakhir 98 Berapa tuh? 14 dibagi 2 kan 7 98 tambah 7 itu 105 ya 105 kali 7 itu 735 Nah ini bilangan yang bisa dibagi 7 Disini tetapi tidak habis dibagi 4 Nah sekarang teman-teman cari Di antara bilangan ini yang habis dibagi 4 Habis dibagi 7 dan habis dibagi 4 Itu kan dimulai dari 28 kan? 28 kemudian ditambah 28 tambah 28 lagi 56 ya 56 tambah 28 lagi 84 Udah ya Kalau kita tambahkan lagi dia akan lebih dari 98 kan? Berarti udah sampai sini Ini bilangan yang habis dibagi 7 dan habis dibagi 4 Ini kalau kita jumlahkan berapa? Ini kan 28 kali 1 Ini 28 kali 2 Ini 28 kali 3 Jadi ini sama aja dengan 28 kali 1 ditambah 2 ditambah 3 kali 6 Berapa? 8 kali 6 48 Kemudian 2 kali 6 itu 12 tambah 4 16 168 Nah jadi bilangan yang habis dibagi 7 tapi tidak habis dibagi 4 Tinggal kita kurangi ini Kita kurangi dengan ini 735 kita kurangi dengan 168 15 dikurangi 8 kan 7 12 dikurangi 6 itu 6 6 dikurangi 1 itu 5 567 ada nggak? Jawabannya adalah E Oke sekarang kita bahas soal ke 12 ya Nilai dari sigma n kali n tambah 1 kali 2 n tambah 5 per 2 untuk n sama dengan 1 sampai 4 adalah Oke ini saya tulis ulang soalnya sigma n nya dari 1 sampai 4 kemudian n n tambah 1 2 n tambah 5 per 2 Ini kita substitusi aja manual teman-teman Kita ganti n nya dari 1 sampai 4 ya Untuk n sama dengan 1 kita ganti n nya dengan 1 berarti ini 1 kali 1 tambah 1 2 kali 2 kali 1 2 tambah 5 7 per 2 ya Atau ini mau nggak pakai tanda kurung juga ini nggak masalah ya saya hapus aja kurungnya Ini kita kali 2 kemudian ditambah kita ganti n nya dengan 2 Jadi kita peroleh 2 kali 2 tambah 1 3 kali 2 kali 2 ditambah 5 9 Kita bagi 2 sekarang kita ganti n nya dengan 3 Jadi 3 kali 4 kali 2 kali 3 6 tambah 5 itu 11 Lalu kita bagi 2 lalu kita tambah Nah terakhir kita ganti n nya dengan 4 4 kali 5 kali 2 kali 4 itu 8 8 tambah 5 13 kita bagi 2 Oke kita hitung aja kita coret 2 nya ini juga sama Kemudian ini 4 dibagi 2 ini 2 ini 2 kita coret 4 dibagi 2 ini 2 Jadi kita peroleh 1 kali 7 7 ditambah 3 kali 7 27 Kemudian ditambah 3 kali 2 6 6 kali 11 66 Lalu ditambah 2 kali 5 ini 10 kali 13 130 Oke ini tinggal kita jumlahkan aja ya 130 tambah 66 tambah 27 dan ditambah 7 0 tambah 6 6 tambah 7 13 tambah 7 lagi 20 0 kesini 2 2 tambah 3 5 5 tambah 6 11 11 tambah 2 itu 13 3 dan kesini 1 1 tambah 1 2 Ternyata hasilnya nilainya itu seharusnya itu 230 Dan disini gak ada ya ini gak ada di pilihannya Jawabannya harusnya 230 Tapi untuk kunci jawaban itu jawabannya itu yang ini teman-teman Ya jadi kemungkinan kuncinya salah atau soalnya yang salah Oke sekarang kita lanjut bahas soal nomor 13 Antara 2 suku yang berurutan pada barisan 3, 18, 33 dan seterusnya Disisipkan 4 buah bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika yang baru Jumlah 7 suku pertama dari barisan tersebut adalah Misalnya di antara P dan Ki Teman-teman sisipkan N bilangan N bilangan Maka beda barisan yang terbentuk akan menjadi Ki dikurangi P dibagi N tambah 1 Ini beda barisan yang baru ya Nah disini diantara 2 bilangan berurutan diantara 3 dan 18 Kita sisipkan 4 buah bilangan Maka beda barisan yang terbentuk adalah 18 kita kurangi 3, kita bagi dengan 4 ditambah 1 18 dikurangi 3 itu 15, dibagi 4 ditambah 1, 5 Maka beda barisan baru yang terbentuk adalah 3 Oke, nah kita akan mencari jumlah 7 suku pertama Kita akan mencari S7, kita gunakan SN SN itu N per 2 kali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B Seperti ini Kita akan mencari nilai dari S7 Berarti 7 per 2 kali 2A Disini A nya berapa? A nya itu 3 ya 2 kali 3 ditambah N dikurangi 1 Disini kan N nya itu 7 7 dikurangi 1 6 kali B B ini adalah beda barisan yang baru Yaitu 3 Oke Jadi 7 per 2 kali 2 kali 3 itu 6 Ditambah 6 kali 3 18 Sama dengan 7 per 2 kali 6 tambah 18 Itu 24 24 kita bagi 2 12 12 kali 7 84 ya Jadi jawabannya adalah 84 B Oke, kita lanjut bahas sama nomor 14 Diketahui sigma 2 min PK untuk K sama dengan 5 sampai 25 sama dengan 0 Maka nilai sigma PK untuk K 5 sampai dengan 25 adalah Oke Saya tulis ulang soalnya Sigma K sama dengan 5 sampai 25 2 dikurangi PK Ini nilainya kan 0 Ini kita ubah menjadi 2 sigma ya Ada sifatnya K sama dengan 5 25 Disini 2 Kemudian dikurangi Sigma K sama dengan 5 25 PK Sama dengan 0 Seperti ini Saya sarankan sebaiknya teman-teman pelajari Sifat-sifat sigma Saya sertakan linknya di deskripsi video ini Nah dari sini kita peroleh Sigma K sama dengan 5 sampai 25 2 Ini nilainya akan sama dengan sigma K sama dengan 5 sampai 25 PK Oke Nah ada sifat Salah satu sifat notasi sigma Untuk sigma K sama dengan 1 sampai N dari suatu konstanta Ini nilainya sama dengan N kali konstanta itu Nah ini kita ubah batasnya bagian sini Kita ubah batasnya Kita kurangi dengan 4 ya Biar batasnya dari 1 Kita kurangi dengan 4 Jadi kita peroleh Sigma K sama dengan 5 sampai 25 PK Ini sama dengan Sigma K sama dengan 5 dikurangi 4 K sama dengan 1 25 dikurangi 4 Ini 21 Konstantanya ini 2 Kita gunakan sifat ini Tinggal kita kalikan aja batas atas Kita kalikan dengan konstantanya Berarti ini sama aja dengan 21 Kita kali dengan 2 Hasilnya adalah 42 Jadi jawabannya adalah B 42 Oke sekarang kita bahas Soal nomor 15 Perhatikan pola berikut ini 1 ditambah 4 Ditambah 7 Ditambah 10 Ditambah 13 Ditambah dan seterusnya Ditambah 3N-2 Formula yang memenuhi adalah Nah kita akan mencari SN nya Teman 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 Ingat SN itu kan sama dengan N per 2 Kali A Ditambah UN Seperti ini Jadi N per 2 Kali disini A nya itu 1 Dan UN nya ini Ya 1 ditambah 3N Dikurangi 2 Sama dengan N per 2 Kali 3N Negatif 2 Ditambah 1 Min 1 Jadi kalau kita kalikan N kali 3N itu kan 3N kuadrat N kali min 1 Ini min N Per 2 Nah ini SN nya 3N kuadrat Min N per 2 Jawabannya adalah C Atau cara mudah Untuk soal sejenis ini Teman teman perhatikan aja Koefisien nya 3 dikurangi 2 Ini kan 1 1 dibagi negatif 3 Ini negatif 1 Per 3 Nah jika kita perhatikan Koefisien nya Ini nilainya itu Harus sama dengan Suku pertama Hasilnya harus 1 Jadi ini jelas bukan Negatif 3 Ditambah 1 Negatif 2 Negatif 2 Dibagi 2 Ini negatif 1 Ini juga bukan Kita nyari yang Nilainya itu 1 Sama dengan suku pertama Jadi kalau N nya Kita ganti dengan 1 Maka nilainya harus Sama dengan Suku pertama Coba yang ini 3 dikurangi 1 kan 2 Dibagi 2 Ini nilainya 1 Sesuai dengan suku pertama Jadi jawabannya Jelas C Oke sekarang kita lanjut Bahas soal nomor 16 Ini soal terakhir Yang saya bahas Pada video kali ini Jumlah barisan geometri Tahingga Dari 8 Ditambah 16 per 3 Ditambah 32 per 9 Ditambah seterusnya Adalah Kita cari Rasionya ya Rasio itu Sama dengan Suatu suku Kita bagi dengan Suku sebelumnya Jadi disini Saya bagi aja 16 per 3 Kita bagi dengan 8 Jadi akan Jadi akan Sama dengan 16 per 3 kali 8 16 dibagi 8 kan 2 Oh ternyata Rasionya adalah 2 per 3 Nah sekarang kita cari S tahingga S tahingga itu A per 1 Min R A nya berapa A nya itu 8 8 kita bagi dengan 1 dikurangi R nya itu 2 per 3 Sama dengan 8 per 1 Dikurangi 2 per 3 Kan 1 per 3 8 per 1 per 3 Ini sama aja Dengan 8 Kita kali 3 Jadi jawabannya adalah 24 Jawabannya C Oke sampai sini dulu Video kali ini Jangan lupa untuk Share video ini Karena jika View nya Rame Maka Pembahasan untuk P3K ini Akan saya lanjut Untuk video berikutnya Insya Allah Saya bahas Masalah Modulo Dan induksi Matematika Sampai ketemu Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh